Intro Banyak orang suka membedakan antara leader dan manager Saya sendiri pribadi gak suka membedakan antara leader dan manager Semua orang antara leader dan manager Itulah yang disebut di dalam management Management adalah to lead people and manage result Nah, tergantung posisi Anda dan di level Anda di tangga management Biasanya level paling bawah itu fungsi managenya jauh lebih besar daripada fungsi lead Kalau kita ngomong ke management, level yang paling bawah itu adalah sound supervisor Sound supervisor, tugas utama itu adalah mengawasi dan meyakinkan bahwa sound operator ribawa itu menghasilkan apa yang dikerjakan Di situ level leader itu sedikit, tapi lebih mementingkan apa yang disebut manage Manage Manage, karyawan itu benar-benar mengingatui SOP-nya dan menghasilkan Nah, di situ Tolong hati-hati Bahwa sound leader harus menghasilkan Bukan hanya ngomong teori dan memimpin orang Memimpin orang nanti tidak menghasilkan That is not management Demikian Ya, begitu Anda naik tangga Dan rata-rata suka orang pakai gelar manager Ya, di Satu namanya langsung ditulis manager Berarti sebenarnya fungsinya apa? Kalau udah di level manager Mereka harus mulai membuat sistem Menciptakan sistem Itu masih manage resources Ya, tapi jangan lupa Mereka fungsi leadershipnya Makin tinggi Ya, terus Anda naik lagi satu tingkat Yang saya disebut senior manager Ya, atau CEO Atau apalah tergantung istilahnya masing-masing Di level itu Memang tugas utama mereka itu Udah lebih lari ke soft skill Yaitu manage people Karena pada dasarnya Ujung-ujung satu bisnis pada tingkat yang paling tinggi Adalah Select the right people Put them in the right place And retain them for life Itu kuncinya Nah, disitu banyak soft skill-nya Bagaimana delete people Tapi jangan lupa Seorang leader Atau seorang CEO Kalau dia nggak bisa execute Dia tidak akan mendapat hasil Jadi, sekali lagi Dalam soft video presentation ini Saya membedakan Janganlah sekali lagi Terlalu meningkat Menanyainya leader Leader Ngomong soft skill Memimpin orang Tapi lupa Execution adalah bagaimana Menggunakan resources company yang ada Untuk mendapat hasil So, lead people And manage results Ya, salam fantastic Terima kasih 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 Terima kasih